Intro Baik lagi di channel gue Vincentus Raditya Oke kali ini di depan gue ada Yamaha Mio tahun 2005 Ini Mio pertama, berarti masih menggunakan Sistem pengapian karburator Seperti ini penampakannya, ini bisa dibilang Mio bapak-bapak Yang punya nya lagi di dalam tuh Lagi boker tuh, posisinya posisi jongkok Nah torangnya tuh betul, ini kepunyaan Dani Moto RC, seorang moto vlogger Yang dibilang anti-anti motor Matic Tapi ternyata hari ini karena ada ganjil genap Jadi dia terpaksa menggunakan motor Matic Mio bapak-bapak, seperti ini penampakannya Teman-teman ya, ini masih Bener-bener ini generasi pertama teman-teman Karena kalau generasi berikutnya adalah dia ada Extra footstep di sebelah sini teman-teman Kalau yang generasi berikutnya, ini masih Generasi yang pertama, model kenapotnya Seperti ini Dan model belakangnya seperti ini, ini ada Apa nih, rak, tambahan disini ada Semacam rak disini Untuk spionnya sudah diganti teman-teman Dan ini lampunya menggunakan lampu warna putih Karena ada filament biru-birunya di bagian bohlamnya Untuk bentuk model cakram depannya Seperti ini yang masih Mio generasi pertama Oke teman-teman, kita buka bagasinya ya Kita lihat seperti apa kapasitas bagasinya Oh, harus dua tangan teman-teman Ini buat bisa narojas hujan Dua, kapas satu setel mungkin Ini ada Tutup tangki bensin yang ditutupin oleh sebuah kain Gue gak tau apa nih Jadi bagasinya kurang lebih seperti ini ya Kecil banget Oke, langsung aja kita test ride Oke, kita coba nyalain ya Oke Gue tes dulu ya Ini yang punya teman-teman Dhani Motor RC Yeay Gue udah sama Dutula pancet yang motor beginian Oke tadi teman-teman Sesuai dengan penjelasan dari Dhani Bahwa motor ini itu Tangan kedua teman-teman Wah, sialan gue ditipu sama Dhani Mati sidometernya Dan motor Yamaha Mio ini Bisa dibilang pionir Dari motor Matic Kecil Yang bodinya kecil Di kelas 110 cc Tapi Yamaha Mio Bermain di kelasnya sendiri teman-teman Jadi dia main di kelas 115 cc Atau kalau misalkan dibulatkan Jadi 113, sekian lah Karena kalau motor Matic pertama dari Yamaha Itu setau gue Yamaha Nuvo teman-teman Bukan Nuvo Z ya Nuvo sebelumnya Eh, gak lama sela itu Kejayaannya direbut oleh Honda Beat Yang bisa dibilang itu LCGB Low Cost Green Bike Untuk riding position Dengan tinggi gue 174 cm Riding positionnya Masih terbilang cukup nyaman teman-teman Dan kaki gue bisa menapak dengan sempurna Wah, menapak sempurna banget Joknya masih empuk Surprisingly Memang setiap motor Yamaha Itu pasti joknya empuk-empuk semua Apalagi terutama yang Matic ya Itu joknya pasti empuk Gue gak ngerti itu Kenapa kalau Matic Yamaha Joknya empuk banget Kalau Matic Honda Joknya keras banget Gue gak ngerti itu Oke, wah Oke Sepertinya ada sedikit trouble Dari motor ini Tidak bisa langsung dibutut buka gas Gitu teman-teman Jadi harus diurut Nah diurut baru dia mau narik Tapi kalau dibuka becek gitu dia gak mau Untuk riding posisian kaki sih nyaman teman-teman Tapi kalau tangan buat gue pegel teman-teman Karena tangan gue agak turun ke bawah kan Bisa dibilang motor ini motor legend teman-teman Bener-bener legendarisnya dari sebuah motor Matic Yamaha Coba kita belok dulu Oke kelaksonnya masih berfungsi Mantap Dan seperti halnya sebuah motor di tahun-tahun 2005 Dia belum menganut sistem Aho teman-teman Jadi masih tombol manual Coba-coba gas Oh iya kalau langsung dibuka gas Dia kayak ngeberbat teman-teman Jadi mungkin ini masukan buat akang dani Agar memperbaiki motor Yamaha Mio nya Biar bisa dipakai lebih nyaman Fun fact teman-teman Jadi kakak sepupu gue punya motor Yamaha Mio ini teman-teman Itu tahun-tahun 2007-2008 gitu Yang strippingnya masih stripping Mio Yang ada gambar stiker api-api gitu teman-teman Dan itu terkenal boros teman-teman Tapi tenaganya enak banget Enak parah tuh motor tenaganya Dan ini gue kurang tau ya Apakah ini masuknya boros apa tidak Gue kurang tau Karena ya cuman test rat tipis-tipis aja Sekalian nyoret-nyoret di siang hari Kita coba tes ya Untuk radius putarnya Ya radius putarnya Untuk radius putarnya kecil banget teman-teman Beda dengan motor gue yang dulu ya Honda Vario Itu radius putarnya gede banget Ini motor kecil banget radius putarnya Enak deh Buat hampaknya harian Atau buat kerja Di saat weekday ataupun saat weekend Saat lagi kena Macem-macetan Ini motor enak banget teman-teman Bodinya ramping Radius putarnya kecil Enak deh Buat filtering snap-snap-snap-snap Itu enak banget motor ini Mungkin sedikit masukan buat Bang Dhani Agar motor Yamaha Mio ini Di service besar Karena kalau udah di service besar Gue jamin motor ini bakal enak banget nih Terus sama mungkin Cek bagian stank ya Gue gak tau nih Entah komsternya Atau asrodanya Gue juga kurang tau nih Karena kok agak-agak membuang gitu Jadi kayak oblak-oblak gitu Selebihnya ini motor enak kok Oke teman-teman Sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman My name is Vincent Sreditya Peace out Sub indo by broth3rmax